Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Nibibedia Di video ini, saya akan menunjukkan kepada Anda tentang bagaimana cara melihat dan setting alamat IP address Wi-Fi di handphone Realme C15 Bagaimana caranya? Silahkan simak videonya sampai selesai Agar lebih jelas dalam mengikuti video tutorial ini Silahkan Anda aktifkan subtitle pada video ini Lihat juga beberapa video yang saya sarankan di sebelah kanan atas video ini IP address secara sederhana dapat diartikan sebagai angka yang dijadikan sebagai identitas perangkat yang terhubung ke dalam jaringan baik itu jaringan lokal ataupun jaringan internet IP address memungkinkan perangkat saling berkomunikasi dengan perangkat yang lain Jadi ketika handphone kita terhubung ke jaringan baik itu melalui Wi-Fi atau media lain maka handphone kita memiliki IP address Pengaturan bawaan IP address di handphone Realme C15 adalah DHCP Di sini kita akan mengubahnya menjadi static dan sebaliknya Langsung saja ke pembahasannya Kita mulai dari halaman depan terlebih dahulu Kita tarik saja layar bagian atasnya ke bawah Kita pilih dan tahan ikon Wi-Fi Untuk cara yang lain Anda dapat mengaksesnya juga melalui pengaturan Oke di sini kita lanjutkan Kita klik Wi-Fi yang statusnya terhubung Berikutnya kita kulir ke bawah Kita lihat terlebih dahulu untuk bagian alamat IP Di bagian alamat IP ini Saat ini ditampilkan IP address Wi-Fi dari handphone Realme saya Dan untuk pengaturan IPnya adalah DHCP Jadi di sini handphone Realme C15 saya Mendapatkan alamat IP addressnya secara otomatis Dan IP Wi-Fi di perangkat saya ini Selalu berubah-ubah atau bisa dikatakan dinamis Yang diberikan oleh DHCP server dari router modem saya Di sini saya akan merubahnya menjadi static Jika bagian pengaturan IP yang DHCP ini saya klik Maka akan tampil pilihan DHCP dan static Saya pilih static Setelah saya klik Maka di bagian bawah menu pengaturan IP Akan ditampilkan beberapa isian Untuk alamat IP saya masukkan alamat IP Yang ingin saya gunakan Yang perlu diperhatikan di sini adalah Alamat IPnya harus satu kelas dengan IP routernya Untuk itu kita lihat dulu IP dari router kita terlebih dahulu Yang ini router modem di tempat saya adalah 192.168.1.1 Dimana untuk panjang awalan untuk IP tersebut adalah 24 Jadi untuk bagian router modem dan panjang awalan ini tidak perlu kita ubah Maka di sini ketika kita ingin memasukkan alamat IPnya Kita menyesuaikan dengan IP router modem ini dan panjang awalannya Maka di sini kita bisa memasukkan alamat IP address Yaitu 192.168.1.1 Dan nantinya diakhiri dengan angka antara 2 sampai 255 Ya kita bisa memilihnya Di sini sebagai contoh saya akan berikan akhiran 15 Jadi di sini saya masukkan angka 192.168.1.15 Kemudian untuk DNS 1 Kita bisa masukkan IP dari router kita Atau dari alamat DNS dari ISP Atau yang lain Di sini agar mudah Maka saya gunakan saja IP dari router modem saja Untuk melihat perubahannya Kita klik tombol back Berikutnya kita klik kembali wifi nya Jika sudah kita lihat Di bagian alamat IP address Sudah menampilkan perubahan IP Sesuai yang saya masukkan tadi Dan untuk pengaturan IP nya Sudah berubah ke static Jadi nantinya ketika handphone saya terputus Dari koneksi wifi yang ada saat ini Dan nantinya terhubung kembali Alamat IP address dari wifi saya Akan menggunakan IP yang tetap Yaitu 192.168.1.15 Tidak berubah-ubah Seperti ketika pengaturan IP nya DHCP Dan jika kita ingin mengembalikannya ke DHCP Maka tinggal kita ubah bagian pengaturan IP yang static ini Kita klik Kita ubah ke DHCP Kita lihat perubahannya Kita klik tombol back Kita klik kembali wifi nya Bisa Anda lihat Di sini alamat IP nya berubah Sesuai dengan yang diberikan oleh DHCP server Dari router modem saya Ya, jadi seperti itu caranya Oke, demikian informasi yang dapat saya sampaikan Mengenai cara melihat Dan setting alamat IP address wifi Di handphone realme C15 Merubahnya ke static atau DHCP Semoga video ini bermanfaat Terima kasih atas kunjungan Anda Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas kunjungan Anda